Hai bos Nah, sekretarisku yang paling cantik udah datang nih Gimana kabar kamu Fia? Alhamdulillah, sehat bos Syukur lah kalau gitu Bos, ada kabar baik nih buat bos Kabar baik? Iya Wow, jadi penasaran nih aku mau dengarnya Apa itu? Aku udah nemu temen aku yang paling baik waktu SMA Namanya Sakira bos Dia sangat cocok untuk bos Dia sesuai kriteria yang bos inginkan Wow, amazing Terus dia kerja di mana? Dia kerja di dinas bos Oh kerja di dinas, dinas apa? Dinas perhubungan Oh, dinas perhubungan Terus dia tinggal di mana? Dia tinggalnya di Batu Belah bos Tapi dia asli orang Palembang Karena dia tugasnya disini Oh gitu ya? Iya bos Jauh juga ya alamatnya Asli orang Palembang ya Ya udah Aku belum bisa memastikan Kalau dia itu bener-bener wanita yang baik Jadi Bos harus ngetes dia dulu Karena Kita sama-sama tau lah kan Wanita jaman sekarang itu Kalau udah melihat cowok yang sukses dan kaya raya Matanya itu berubah menjadi dolar Jadi bos akan ngetes dia Kalau dia itu orangnya baik dan rasa kayak manusianya itu tinggi Wah Tiada dua Berarti udah komplit 100% Dia betul-betul kriteria yang bos inginkan Terima kasih ya sekretarisku yang paling cantik Kamu pengertian banget deh sama bos Iya bos Ngomong-ngomong Bos mau ngetes dia Seperti apa? Seperti ini Seperti itu Aduh Gak apa-apa Juragan Aduh Gimana sih Teras Bu Sekira ini Licin sekali Makanya Bu Sekira itu Jangan terlalu rajin menyapu lantai itu Ya biar bersih Juragan Pagi-pagi gini Bu Sekira makin cantik aja ya Pasti Bu Sekira tau kan tujuan aku kesini Iya Juragan Untung aku gak telat kesininya Kita lihat dulu ya Sudah berapa bulan ini Bu Sekira nunggak Yaudah santai aja Bu Sekira duduk aja Gak usah tegang gitu Iya Juragan Syah Kira Apa? Syah Kira Karli Nah sepertinya udah Memasuki tiga bulan ini Bu Sekira Dilihat itu Iya Juragan Aku ngerti dengan tunggakan aku Juragan Tapi Aku belum bisa bayar Juragan Aduh Bu Sekira Bu Sekira Masih aja Bu Sekira bilang gak bisa bayar Bu Sekira itu mikir lah Udah berapa lama itu Bu Sekira nunggaknya Udah hampir tiga bulan loh Orang mau lebaran ini Semua mau kan dibeli ini Bikin wajik lah Bikin lomong lah Segala macam lah kan dibuik Baju lebaran lagi yang mau dibeli Anak-anak nangin-nangin je Nentak baju hayo Jangan sampai gak ada juga lagi hari ini Bu Sekira Jemput gati-gati kepalu Belum lagi nanti anak-anak itu Minta Tembak-tembak letus-letus tuh ha Kalau gak aku belikan itu letus-letus tembak-tembak itu Kepala aku ini yang di apa kan Yang di lato-latunya Bu Sekira Janganlah bikin aku Tambah pusing Bu Sekira ini Pokoknya Bu Sekira harus bayar hari ini juga Maaf Juragan Aku malah ingin minta rasa tenggang dari Juragan Aduh Bu Sekira Bu Sekira Harus berapa kali aku itu kasih Bu Sekira itu dengan rasa Udah berapa kali coba Kemarin-kemarinnya juga Nunggak itu Bu Sekira Sekarang udah 2 bulan hampir 3 bulan nunggak juga Yang bikin aku nanti stresnya Bu Sekira Ya itu tadi Orang mau lebaran ini Mau aku cari duit kemana Gak mungkin aku mencuri Bu Sekira Ya jangan Juragan Aku udah dapet gajian sebenernya Juragan Dari kantor tapi Untuk keperluan pribadi keluarga aku di kampung Adek aku mau tamat SMA Yang satunya mau berskripsi Ya butuh biaya banyak Juragan Hampir 20 juta Makanya gak kebayar Uang kontrakan Juragan Bercuma Bu Sekira itu menyampaikan semua itu sama aku Bu Sekira Bu Sekira punya kendala Aku juga punya kendala loh Bu Sekira punya kebutuhan Aku juga punya kebutuhan Pokoknya aku itu gak mau tau Bu Sekira Pokoknya harus bayar hari ini juga Paling lambatnya nanti sore Aku tunggu Bu Sekira nanti pulang kerja Kalau gak ada Bu Sekira Untuk menebus ini semua Jangan salahkan aku Bu Sekira Bu Sekira itu harus angkat kaki dari rumah ini Dan semua barang-barang yang ada di dalamnya aku sita Jangan kayak gitu Juragan Nanti kau disita bareng aku Ya gimana nanti Juragan Oh Gak mau tau Aku gak mau tau Bu Sekira Aku juga stres ini Juga panik ini Kalau gak kasih aku waktu satu minggu lagi Juragan Mohon Gak bisa Bu Sekira Gak bisa pokoknya Pokoknya paling lambat sore ini Kalau tidak Bu Sekira Angkat kaki dari rumah ini Tanpa membawa barang satu biji pun Apapun nanti yang di dalamnya Yang bisa dijadikan duit Aku jadikan duit Yang penting aku punya duit Untuk lebaran Iya ya Juragan Nanti aku cari pinjaman Untuk bayar uang kontrakan Nah bagus lah kalau begitu Pokoknya nanti Bu Sekira jangan punya alasan lagi Iya Juragan Jam tiga pulang kerjanya kan Iya Nanti jam tiga aku kesini lagi Jangan sampai duitnya gak ada Iya Juragan Bu Sekira Kamu itu kerja di kantoran Bu Sekira Masa iya untuk bayar kontrakan Dua bulan aja kamu gak bisa Mendingan kamu jadi istri aku aja Juragan Perumahan Bu Sekira Sudahlah Aku pergi dulu ya Iya Juragan Yang itu rumah dia bos Yang mana via Yang paling ujung Yang paling ujung sana Iya Oh itu ya kontrakannya Ya udah Terima kasih ya Atas partisipasinya Iya bos Sekarang kamu tungguin ya bos di mobil Nanti tunggu kabar dari bos Kalau misi kita ini berhasil Dan sudah saatnya kita bongkar Nanti aku telpon kamu Oke bos Yaudah Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Mbak Sakira ini adalah wanita yang terbaik Buat bos Iya bos Yaudah Terima kasih Sekretarisku Yang paling baik dan cantik Semangat bos Oke Aku ke sana dulu Oke bos Tolong Aduh Baru sakit sekali Tolong Ya ampun Siapa ini yang tergeletak depan rumahku Bang Bang Ayo duduk bang Tolong aku mbak Kenapa bang Sakit ya Kayaknya Mak aku ini udah kronis Aduh Sakit sekali Ini perutku Aku belum makan Sejak dua hari yang lalu Udah dua hari gak makan Ya aku gak puasa Karena gak ada yang aku makan Aduh Astagfirullah Gimana ya bang Di rumah gak ada makanan Tolong Berikan aku uang Untuk mengganjal perutku Kalau enggak Aku bisa mati Aku mau nolong abang Tapi aku juga gak punya uang Bang Tolonglah Tolong Hanya 10 ribu aja Ya ampun bang Sakit ya bang Iya Aduh gimana ya Aku gak punya uang Aduh Gini aja bang Aku ada dua HP Abang jual aja yang satu ini Aduh Jangan ini terlalu banyak Aku hanya perlu uang 10 ribu Untuk membeli roti Aku gak punya uang Aku gak punya uang bang Kalau abang mau uang Abang jual aja yang ini Gak apa-apa bang Untuk abang Aduh Aku mau jual kemana nanti Jual ke ponsel bang Ini laku Dua ratusan Aduh Apa kamu ikhlas Ini kan harganya sangat mahal sekali Ikhlas bang Dulu iya mahal Sekarang kan kena baterainya udah soak Makanya turun harga Aduh Tapi aku Merasa Tidak pantas Untuk menerima ini HP Terima aja bang Terlalu banyak neng Gak apa-apa Itu bisa untuk stok abang nanti beli makanan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Aku sebenernya punya uang bang Tapi hanya tinggal segini bang Aduh Tapi ini gak akan cukup untuk beli nasi Abang jual aja yang ini Aduh Gak apa-apa Yang ini aja lah Gak mungkin aku jual HP dulu Sedangkan aku mau mati Ambil lagi ini HP Ini saja buat aku ini Dapat ini buat beli Air minuman Aqua gelas Dan roti di barung Tapi ini abang bawa juga gak apa-apa Abang jual aja Aduh Baik sekali Neng ini Terima kasih banyak ya neng Iya bang Semoga Allah melipatkan raka rezekimu Dan juga memberikan kamu semua hal yang indah di dunia ini Mengabungkan semua hajarmu Amin Ya Allah Amin Makasih atas doang abang Amin Abang bisa gerak Ayo udah Biarkan aku merangka ke warung depan sana Aku bantu aja bang Ayo bang berdiri bang Jangan Bang berdiri aja bang 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 berdiri aja yuk Aku bantu Aku bantu Ayo Ayo udah Ayo bang Bawa alge-alge depan sana Iya bang Juragan Aduh Sampah apa yang kamu seret keluar ini Aduh Bang Ayo bang berdiri bang Ternyata orang Iya juragan Iya juragan Aduh Sorry sorry bu sekirah Aku itu kebawa suasana Soalnya aku alergi sekali dengan orang seperti ini Siapa ini kamu bawa ke rumah ini Gak ada aku bawa juragan Dia datang sendiri Ah ya sudahlah Terus ada kata kamu lihat bu sekirah Usir 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 Jangan kayak gitu juragan Yuk kita duduk bang Gak usah gak usah pak Kamu aja yang duduk Biarkan aku disini nungguin kamu Ciri ini jangan sampai duduk di kursi aku itu Suruh duduk bawa aja Kalau bu sekirah gak mau usir dia Jangan kejam kayak gitu juragan Gak boleh Yaudah gak apa-apa Mbak Sakira Silahkan aja duduk disitu Biarkan aku duduk di lantai ini Maaf ya bang Kenalkan nama saya Rahmat Aku Sakira bang Iya makasih banyak ya Mbak Sakira Atas pertolongannya Iya bang Silahkan Dilayani tamu kita ini Sepertinya penting sekali Siapa bapak ini Assalamualaikum pak Ah kamu itu gak perlu tau Dasar kamu ini Ya sudah bos sekirah Jangan dasar kayak gitu juragan gak boleh Silahkan Mbak Sakira Pedulikan dulu bos kita ini Eh sudah kalau kamu itu gak mau Pergi dari sini Kamu itu jangan banyak bacot kamu Udah kayak ciri Banyak cerita lagi Gak tau kamu ini Bikin tambah pusing aku aja kamu Seharusnya juragan minta maaf sama dia Kan habis juragan tabrak Eh sudah abu sekirah Sekarang mana minumnya nih Gak ada minum Udah kedua kali nyaku kesini nih Minum Gak puasa juragan Hah iya ya Ya sudah lah Gimana sekarang Cepat Mana duitnya Aku buru-buru ini Juragan Aku mohon rasa tenggang juragan lagi juragan Satu minggu aja juragan Aku gak dapet pinjaman juragan Tolong juragan Aduh aduh bu sekirah Emangnya bu sekirah itu Tidak menangkap ucapan aku ini Dengan bener ya Seperti itu detail dan jelasnya Aku sampaikan tadi sama bu sekirah Masih bu sekirah ulangi sekarang Aku gak terima itu Aku gak mau tau apapun alasannya Yang penting ibu sekirah harus Bayar kontrakannya hari ini juga Karena aku udah kasih waktu tadi Sampai sore bu sekirah Menjelang pulang kerja Gak mudah cari pinjaman Dengan waktu singkat itu juragan Makanya minta waktu lagi juragan Mohon juragan Aduh Waktu apa lagi yang harus aku kasih Bu sekirah Tempoh hari aku kesini Sampai sekarang Sampai sekarang selalu aja Minta waktu Minta waktu Minta waktu 3 minggu Minta waktu 2 minggu Minta waktu 1 hari Sampai tadi minta waktu setengah hari Apa harus aku kasih lagi waktu setengah jam Mana cukup juragan Mana cukup juragan Kan aku minta satu minggu juragan Jangankan satu minggu bu sekirah satu hari saja aku tidak bisa kasih lagi bu sekirah ini waktu Tahu gak Pokoknya sore ini bu sekirah harus bayar ini Semua utang-utangnya Gimana cara bayarnya juragan Eh kamu tuh jangan ganggu-ganggu kamu Orang lagi serius ini Mohon maaf nih Pak bos juragan Mbak Sakira Minta saja waktu sekitar 30 menit kepada pak bos yang punya kontrakan ini Insya Allah pasti ada jalan dan solusinya Mari kita pergi dulu ke depan Mana mungkin bang dengan waktu singkat kayak gitu bisa dapat duit untuk bayar kontrakan Sudah jelas ciri ini ngaur Mana mungkin sedangkan bu sekirah ini aja kerja kantoran Udah aku kasih waktu berminggu-minggu berhari-hari Gak bisa membayar ini Apalagi orang seperti ini Eh bagus kamu ini Jangan juragan Sabar juragan bos Mbak Sakira Allah pasti akan memberikan jalan yang mudah bagi hambanya yang bersabar dan mau berjuang Mari kita pergi dulu ke depan sana Insya Allah pasti ada jalan rezekinya di depan sana Hatiku sudah berkata Ada rejeki Yang akan membawa kebahagiaan di depan sana Mbak Sakira Mari kita ke depan dulu Pak bos juragan Tolong berikan kami waktu sebentar Setengah jam saja Kok aku itu berpemikiran seperti Dongeng-dongeng di sinetron itu ya Berlagak kamu itu bagaikan seorang malaikat Yang memberikan bantuan kepada Mbak Sakira ini Apa yang jangan laku mimpi ya Yang penting Hutang-hutangnya Mbak Sakira ini dibayar Jadi berikan kami waktu setengah jam saja Pak bos juragan Oke Aku tunggu kamu disini Dalam waktu setengah jam Cepat Cepat pergi disini Emangnya berapa hutang Mbak Sakira sama dia 1.500.000 bang Masya Allah Insya Allah Pasti ada jalannya Mari Mbak Sakira kita cari ke depan sana Tunggu sebentar ya juragan Cepat 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 Pokoknya aku mau tahu duitnya ada hari ini Iya juragan Yuk Bang Mau kemana Bang Udah Udah Mbak Gak usah dibantu Aku udah bayikan kok Alhamdulillah Tiba-tiba Allah memberikan aku tenaga yang sangat enerjik sekali Dan aku seperti yang sudah sembuh Udah sembuh Gak sakit lagi Iya gak sakit lagi Oh iya Mbak Sakira HP ini bisa nelfon gak Enggak Bang Oh ternyata udah mati ya Iya Bisa pinjamin aku HP Yang satunya lagi Bisa Bang Ini Bang Tolong dibuka kuncinya Ini ada kan pulsanya buat nelfon Ada Ada 082371 Mohon maaf nih Mbak Sakira Tunggu sebentar ya disini Soalnya ini Agak privasi Bicaranya Iya Bang Halo Fia Sekarang kamu datang ya Kedepan komplek Rumah kontrakannya Sakira itu Iya Yang dekat kamu antaraku tadi Oke Bos tunggu ya segera Ini sangat penting Sepertinya Misi kita ini berhasil Yes Alhamdulillah Oke 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 Cepat ya Iya iya Segera kesini Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Waalaikumsalam Pak Sakira Udah selesai Udah Iya Nah Itu dia Itu mobilnya Yaudah mari kita kesana Siapa Bang Ayo Fia Sakira Kok kalian kenal Ini bos aku Sakira Mana Ini bos Bos Iya Fia ini adalah Sekretaris aku yang Paling baik dan Cantik di kantor aku Terus kok penampilannya Kayak gini Mohon maaf ya Mbak Sakira Ini Aku kembalikan lagi HPnya Sebenarnya Aku itu Nyamar Pura-pura Jadi gembel Mohon maaf ya Padahal sekarang Bulan puasa nih Dan juga aku lagi puasa Malah berbohong Tapi maafin aku ya Biar puasa aku Nggak batal Maafin aku juga ya Maksudnya Gimana sih Gini nih maksudnya Fia ini kan Mau comblangin Aku sama kamu Jadi Daripada aku itu Ketipu Kayak cewek yang kemarin Ya Aku itu ingin ngetes kamu Apakah kamu itu Baik Atau Sama kayak mantan aku yang kemarin Matre Dan sombong Akan tetapi Emang betul Fia Seperti yang kamu katakan Sakira ini adalah Wanita yang sangat baik Dan mulia hatinya Tunggu sebentar ya Aku mau Cek HPku dulu Yaudah ayo Kita ke rumah yang tadi Biar aku bayar hutang-hutang kamu itu Nanti kita buka puasa bareng Di situ sama-sama Iya Kalian kok canggung gitu sih Emangnya udah berapa lama Kalian nggak jumpa nih Udah lumayan lama sih Kamu kok nggak pernah Bilang sih Pia Ya nggak apa-apa Surprise aja buat kamu Tenang aja Bos aku ini sangat baik loh orangnya Ya Sekarang aku Ingin menjadi sahabat kamu Iya bang Yes Anjir Anjir Kurang ajar kalian ini Apa-apa nih Bikin kaget aja kalian Justru juragan yang ngecing kami Aduh habis copot Buru pucukku Jelas-jelas orang tidur Yaudah karena itu dari mana aja Udah lebih setengah jam ini aku nunggu kalian Tenang juragan Sekarang kami sudah membawa uangnya Macam bener aja kamu ciri Duit dari mana kamu dapat Kamu jangan macem-macem bang Dia ini bos aku Mau kamu aku tinjuhan Eh saya belum Sabar Nah Ini siapa pula lagi ini Tunggu tunggu Nanti kami jelasin ya Yang penting sekarang Tujuan masuk kami disini Ingin Membayar hutangnya Mbak Sapira Biar juragan Segera pergi disini Karena kami ingin mengadakan Acara seremonial Berbuka puasa bersama disini Kenapa ini Jiraku kamu Ini itu kontrakan aku Sampai gitu juragan Sabar Soalnya juragan Saya akan mencari gara-gara disini Dari tadi ngehina Dan mau menghajar aku Hei ciri Aku itu alergian kamu Tahu gak Ih orang ini Aku tamper juga Kamu mau Sabar Sabar sekretaristku Ciri Hei Juragan Kamu jangan sok-sok kaya disini Mau kamu Aku beli semua harta kamu ini ya Aku beli Tahi Ini renta bisa kamu bayar Tengga Berapa hutang ah Ya kan tadi kamu udah denger Hutangnya mbak segera itu Satu juta lima ratus Baca kan raja ini kamu Cepat 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 Emang kamu sanggup bayar Bacot aja nih orang OKB kamu ingin orang kaya baru Sok hebat kamu Ha 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 OKM aku ini OKM Orang kaya lama Yaudah sekarang itu kamu buktiin Kalau iya kamu juga bisa bayar Ini hutangnya mbak segera Kamu catat sekarang juga Ini nomor rekening aku Cepat kamu tulis Yaudah bacakan sekarang 71 71 1 3 1 3 4 you Seri sajalah 71 1 3 Aku gak percaya Coba liat dulu Ini Hah Kamu mempunyai mobil king Apa namanya mobil king ya Embanking ini Aduh Cepat lah Jangan bercanda aja 27 27 71 1 3 2 7 65 65 1 1 61 Ya gogok Bahasa inggris aja gak benar Bahasa inggris loh Nih Aku lebihin nih 200 Uang tutup mulut kamu itu Jangan berciri Mulut kamu lagi 1.700 Lihat Betul itu Udah seri sa namanya Iya iya Buasa inggris loh Aduh Iya Yaudah Ini udah oke nih ya Sudah lunas ya Ini udah lunas ya Pakai dulu uang aku segera Gak apa-apa Kamu gak usah pikir Soal ganti Yang penting Kamu juga teror lagi nih Sama juragan kampek ini Makasih ya Bang Rahmat Iya segera asal sama Udah selesai kan juragan Iya iya mas irah Sekarang aku udah tenang Karena apa yang diminta sama anak aku nantinya Itu semua bisa aku beliin Buat mereka termas Itu lato-lato Terserah kamu aja Penting Jangan anak kamu itu sampai seperti kamu ini Tunggu tunggu Aku Aku masih penasaran nih Sebenarnya kamu ini siapa Sepertinya bentuk ciri Tapi Ternyata lemas Mulut juragan ini Iya maaf-maaf Waduh mulut orang kampung ini Emang gak di sekolah lainnya Sangat tajam sekali Kamu lihat ini Koto aku ini Berdasi dan pake jas CEO CEO Keatunya Abadi Rahmat Sentosa Rahmat Abadi Sentosa Yang bener bacanya Wah Itu bukannya PT yang terbesar di TRS ini ya Iya juragan yang terkenal itu Emangnya kamu OB di situ Kamu gak lihat ini Ya ini kan kartu namanya CEO Si Satria Rahmat Si CEO itu apa Itu bos besar Aku yang punya perusahaan Tahu kamu Maafkan aku pak Maafkan aku pak rahmat Maafkan aku Yaudah Juragan Mul itu dijaga Sekarang juragan Kalau mau disini Ya gak apa-apa Kita buka bersama disini Yang jelas sekarang Aku ingin Juragan Mendengarkan Sebuah Ucapan dariku yang tulus Buat Mbak Sakira ini Ya kamu juga jadi saksinya ya Bismillahirrahmanirrahim Wahai Mbak Sakira Aku Setia Rahmat Tulus Dan lupa hati Ini ingin Melamarmu menjadi istriku Hah Ini benar Ini benar juga Ini Sakit 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 Ini benar Ini benar Karena Mbak Sakira itu adalah Wanita yang aku cari-cari Wanita yang berhati mulia Yang tulus membantu aku Mbak Sakira ingat tadi gak Rela memberikan HPnya Kepadaku untuk makan Oh tunggu-tunggu Memberikan HPnya Kepadaku Untuk makan Ya Tidak akan pernah ada orang Seperti kamu ini Mbak Sakira Orang palingan Memberikan uang Ya Cuma 2 ribu 1 ribu Tetapi kamu rela Memberikan HP kamu Untuk makan aku Seminggu ke depan Nah Boleh dikatakan Fix ini Wanita ini Berhati mulia Dan pantas Aku jadikan istri Sekretarisku Gimana Ili ini Dia Alhamdulillah Eh Tunggu dulu Mbak Sakiranya bersedianya Apa gak nih Jadi istri aku Mau gak Gimana juragan Kalau Mbak Sakira bersedia Tolong Dijabat tanganku Sebagai tanda bersedianya Iya Mbak Rahmat Alhamdulillah Yes Sudah kalau gitu Sekarang kita buka bersama disini Kita maaf-maafan Apabila ada kata-kata gue yang salah Mohonnya Pak juragan bos Iya Mbak Rahmat Sudah lagi aku minta maaf sama kamu Kita maaf juga ya Bang Sama-sama Mbak Juragan jangan ngomel-ngomel lagi Iya iya aku sekirah Ambil itu Terima kasih ya Mbak Pia kamu ini Tunggu dong teman kamu ini Kamu ini yang bikin terjumpan Oh iya tunggu dulu Gimana kalau kita ajak Sakira ini tinggal di apartemen kamu aja Boleh juga kan Iya kamu gak usah tinggal disini Ya mohon maaf nih juragan bos bukan bermaksud Tidak mau tinggal di tempat juragan bos ini Tapi ya sekarang kan ini udah mau jadi calon istri aku Juragan bos ya aku ingin ngajaknya di apartemen kami Disanakan lebih enak tinggalnya Ber-AC Ya gak apa-apa Pak Rahmat Yang penting sekiranya ini Kedepannya itu bisa lebih baik Perekonomiannya Amin Allah Yaudah kalau gitu mari kita ke depan yuk Cari takjil dulu Sekiranya dan Pak juragan tunggu disini dulu ya Kami cari takjil sama makanan untuk buka buasa kita Pak juragan disini ya bukanya Kalau perlu jemput anak dan istrinya Bawa aja kesini ya Aku mau jemput aja dulu ya Oke oke Aku bawa kesini Sudah Pasti prosinya enak-enak ini Iya nanti aku kasih tambahnya buat Jangan bawa nenek juga juragan Gak apa-apa Sekali-sekali kita makan enak cuma disini Pak juragan Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya